Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu dan Salam Sejahtera bagi kita semua Halo teman-temanku sahabatku dimanapun kalian berada Terima kasih masih istia di channel Sang Pramal Dan selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini Jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya ya Agar tidak ketinggalan info terbaru jodhia kamu selanjutnya Terima kasih Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan readingan Untuk teman-teman yang memiliki jodhia cancer di hari ini Nah seperti apa sih? Readingan untuk teman-teman yang memiliki jodhia cancer di hari ini Namun sebelum lanjut Disini saya menghimbau kepada teman-teman semua Agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata Anggaplah setiap readingan yang bersifat positif sebagai doa bagi kita semua Dan anggaplah setiap readingan yang bersifat negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita Dan itu saya kembalikan semua pada Tuhan sama pencipta dan pada diri kamu masing-masing Lanjut ke pokok pembahasan ya teman-teman Readingan jodhia cancer di hari ini Simak videonya sampai akhir teman-teman Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan kita akan bahas lengkap semuanya disini Mulai dari peruntungan Keuangan hingga percintaan kamu Lalu energi semesta apa saja nih yang akan disampaikan melalui kartu saya ini dan Untuk teman-teman yang memiliki doa cancer Mungkin saja energi ini resonate atau mungkin juga energi ini bulat-balik dari apa yang kamu alami teman-teman Dan jika energi ini sama sekali tidak pernah terjadi nih di dalam posisi kehidupan kamu Maka kamu jangan pernah untuk menyalahkan akan segala sesuatunya teman-teman Karena segala sesuatunya adalah takdir dan kehendak dari Tuhan sama pencipta Baik pada poin pertama kita akan melihat peruntungan teman-teman cancer di hari ini Dan disini ada kartu Nine of Pentacles teman-teman Ataupun sembilan koin Apa yang terlihat Dan apa yang tergambar pada kartu pertama Sepertinya menunjukkan dan menjelaskan Akan suatu situasi dan kondisi di dalam posisi kehidupan teman-teman cancer di hari ini Yang dimana Di minggu pertama Bulan September tahun 2023 ini Saya melihat dan saya merasakan teman-teman Dengan hadirnya kartu pertama ini Menandakan adanya sebuah energi yang sangat positif Yang dimana teman-teman Sebuah energi yang sangat positif ini Tentunya akan membawa sebuah keberuntungan-keberuntungan Di dalam posisi kehidupan teman-teman cancer Yang dimana dibalik sebuah keberuntungan-keberuntungan ini teman-teman Saya merasakan ada sebuah pencapaian Yang akan teman-teman cancer dapatkan dan merasakan Baik itu terkait dengan kondisi pekerjaan kamu Ataupun terkait dengan kondisi usaha teman-teman cancer Dan kemudian Pada kartu yang kedua disini ada kartu Nine of swords Ataupun sembilan pedal Apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu kedua ini Nah Pada kartu kedua ini mengisyaratkan Disyaratkan akan suatu situasi kondisi kebalikan dari energi yang pertama Yang dimana ya mohon maaf nih teman-teman Ada sebuah masalah-masalah Ada sebuah kendala Ada sebuah ujian yang bisa saya katakan Cukup begitu rumit Yang saat ini melanda teman-teman cancer Yang dimana teman-teman Pada kartu kedua ini dapat saya prediksi bahwa Jika teman-teman cancer ingin berhasil Ingin sukses Dan mendapatkan sebuah keberuntungan-keberuntungan Maka Ya disini kamu harus melewati teman-teman Terlebih dahulu Ujian-ujian yang diberikan terhadap diri kamu Ya walaupun sulit Walaupun berat Akan tetapi saya yakin dan percaya bahwa Teman-teman cancer pasti akan mampu melewati Dan bahkan mengatasi segala permasalahan-permasalahan yang Kamu hadapi saat ini Dan kemudian Pada kartu yang ketiga disini ada kartu Three of pentacles Ataupun tiga koin Apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu ketiga ini Nah sebagai energi penutup terkait dengan Peruntungan teman-teman cancer Di minggu pertama bulan September tahun 2023 ini Saya rasa tidak ada yang saya ragukan Terkait dengan sebuah peruntungan yang Pastinya akan teman-teman cancer dapatkan dan rasakan Yang dimana teman-teman Pada kartu ketiga ini saya melihat Ada saja pertolongan Yang akan datang di dalam kehidupan kamu Baik itu seseorang yang menawarkan sebuah pekerjaan Untuk teman-teman cancer yang saat ini masih Menganggur Ataupun Ada teman lama kamu Yang menawarkan ya sebuah tender Ataupun kerjasama lah Bersama teman-teman cancer Sehingga inilah yang saya maksud bahwa Sebuah keberuntungan Kali ini akan berpihak Terhadap teman-teman cancer Maka untuk teman-teman yang memiliki jodoh cancer Kamu harus bersyukur Dan kamu harus gerak live Energi yang sangat positif tersebut teman-teman Agar benar-benar bisa terjadi Dan termanifestasikan di dalam posisi kehidupan kamu Dan kemudian di poin berikutnya Kita akan melihat Kondisi kehidupan Finansial ekonomi teman-teman cancer Dan pada kartu pertama Di sini ada kartu two of cups Ataupun dua cangkir Apa yang terlihat Dan apa yang tergambar pada kartu yang pertama Sepertinya menunjukkan Dan menjelaskan Akan suatu situasi dan kondisi Di dalam posisi kehidupan Finansial ekonomi teman-teman cancer Yang dimana teman-teman Pada kartu pertama ini menjelaskan Akan adanya sebuah Rezeki-rezeki yang Akan lancar teman-teman Ya bisa saya katakan Ini adalah sebuah bentuk manifestasi Kerja keras yang sudah kamu lakukan Sepanjang bulan Agustus tahun 2023 kemarin teman-teman Yang dimana inilah waktunya bagi kamu untuk merasakan Hasil dari kerja keras Yang sudah kamu lakukan tersebut Dan kemudian Pada kartu yang kedua Di sini ada kartu King of Pentacles Ataupun Raja Coin Teman-teman Apa yang terlihat dan apa yang tergambar Pada kartu kedua ini Tidak hanya sebuah rezeki-rezeki yang akan sangat lancar teman-teman Akan tetapi Saya melihat lebih dari itu Yang dimana pada kartu kedua ini Menjelaskan akan suatu kondisi Kehidupan yang benar-benar sangat mapan teman-teman Keberhasilan Kesuksesan Dan bahkan sebuah rezeki-rezeki yang berlimpah Saya rasa kali ini Kamu akan menemukan Dan merasakan sebuah kehidupan Yang benar-benar sangat mapan Dan kemudian Pada kartu yang ketiga Di sini ada kartu Queen of Pentacles Ataupun Ratu Coin Sebagai energi penutup Terkait dengan kondisi Finansial ekonomi teman-teman Cancer di minggu pertama bulan September Tahun 2023 ini Ya bisa saya katakan Di minggu pertama ini Adalah minggu yang benar-benar penuh dengan keberkahan teman-teman Penuh dengan keberuntungan Mengapa saya katakan demikian teman-teman Karena dari kartu pertama Kedua hingga kartu yang ketiga ini Menjelaskan akan sebuah energi Yang benar-benar sangat positif Dan memang memiliki sebuah Sinkronisasi yang cukup baik teman-teman Artinya tidak ada sebuah masalah-masalah Yang akan terjadi selanjutnya Malah hal-hal yang Tidak kamu duga-duga lah teman-teman Yaitu sebuah keberhasilan Kesuksesan Yang dimana Ini akan membawa Kehidupan teman-teman Kedalam kehidupan Yang sangat bahagia King dan Queen Menandakan adanya sebuah sinergi yang baik Kerjasama yang baik Antara kamu dan pasangan kamu teman-teman Ataupun dengan Relasi kerja dan bisnis teman-teman Cancer Maka untuk teman-teman yang memiliki jodoh cancer Kamu harus bersyukur Dan kamu harus gerak lain Energi yang sangat positif ini teman-teman Agar benar-benar bisa terjadi Dan termanifestasikan Di dalam posisi kehidupan teman-teman Cancer Dan kemudian Di poin terakhir Kita akan melihat Kondisi Kehidupan asmara Teman-teman cancer di hari ini Dan pada kartu pertama disini ada kartu King of Wands Ataupun Raja Tongkat Jika Energi pada kartu pertama Saya fokuskan terhadap situasi Kondisi Kehidupan asmara Teman-teman cancer yang saat ini Sudah berumah tangga Ataupun yang saat ini Sudah memiliki pasangan Yang dimana pada kartu pertama ini Teman-teman Meskipun dia tidak romantis Dia protective Dan peduli kepadamu Dia selalu berusaha Sebisa mungkin teman-teman Untuk memenuhi keinginan kamu Kebutuhan kamu Dan membahagiakan kamu Meskipun dia terlihat sedikit cuek Teman-teman Akan tetapi ya Saya melihat Dia masih terfokus Dengan pekerjaannya Dengan karirnya Dan jika kamu bertanya tentang Terkait dengan sebuah komitmen Maka ya saya rasa Dia selalu berkomitmen teman-teman Di dalam menjalin sebuah hubungan Asmara dengan siapapun Dan untuk teman-teman cancer Yang saat ini sedang berumah tangga Saya rasa Jangan menunggu-nunggu Hal-hal yang negatif Terhadap pasangan kamu Saat ini teman-teman Karena saat ini pasangan kamu Saat ini sedang berjuang Untuk membahagiakan kamu Teman-teman Dan kemudian Pada kartu yang kedua Di sini ada kartu desan Jika energi pada kartu kedua ini Saya fokuskan terhadap Situasi kondisi kehidupan asmara Teman-teman cancer Yang saat ini Jomblo single mom dan single dad Saya melihat ada sebuah Harapan baru Saya melihat ada sebuah Kebahagiaan baru Saya melihat ada sebuah Pase kamu akan menemukan Sebuah kebahagiaan yang baru Dengan orang yang baru Teman-teman Dan kemudian Pada kartu yang ketiga Di sini ada kartu Six of swords Ataupun enam pedang Apa yang terlihat Dan apa yang tergambar Pada kartu ketiga ini Teman-teman Saya akui bahwa Saat ini Teman-teman cancer Sedang mencari Seseorang pasangan Yang benar-benar tepat Ya mungkin Sudah banyaklah Kisah Asmara yang sudah Kamu lalui Teman-teman Akan tetapi Kamu belum pernah Ataupun Kamu belum menemukan Seseorang yang tepat Yang memang Bisa menerima Segala kekurangan Dan kelebihan kamu Ya kalau kamu Tidak meninggalkan Kamu yang ditinggalkan Teman-teman Ya inilah Terus menerus Yang terjadi Di dalam kondisi Kehidupan Asmara Teman-teman cancer Maka Ya saya rasa Untuk teman-teman Yang memiliki Jodek cancer Seperti yang saya katakan Pada kartu yang kedua Bahwa ada sebuah potensi Kamu akan menemukan Sebuah kehidupan baru Bersama orang baru Teman-teman Itu artinya Tidak menutup Sebuah kemungkinan Bahwa Teman-teman cancer Kali ini Kamu akan menemukan Seseorang yang Benar-benar Tepat Bisa ngertiin kamu Dan memahami Kamu Teman-teman Maka saya rasa Untuk teman-teman Yang memiliki Jodek cancer Apapun situasi Dan kondisi Yang terjadi Di dalam Posisi kehidupan Asmara kamu Teman-teman Jika kamu Menginginkan Sesuatu hal Yang baik Maka tentunya Kamu harus bisa Menjadi Yang paling terbaik Di dalam kehidupan Teman-teman cancer Dan kemudian Kita akan melihat Angka keberuntungan Teman-teman cancer Di hari ini Dan Angka keberuntungan Kamu hari ini Adalah Angka 3 Teman-teman Maka Saya rasa Inilah Kredingan Untuk teman-teman Yang memiliki Jodek cancer Di hari ini Jangan lupa Untuk selalu Tetap bersemangat Dan selalu bersyukur Sekian dari saya Salam Rahayu Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh